Selalu ada pengalaman baru, keindahan baru di setiap pendakian yang baru. Selamat menonton. Selamat menonton. Selamat menonton. Selamat menonton. Selamat menonton. Bagi kalian yang mau nge-camp, misalkan mau lihat sunrise, wah cocok banget ini. Bagi keluarga juga yang mau sekedar olahraga, tek-tok, bagus. Apalagi kalau malam-malam nge-camp disini lihat pemandangan sekitar, bagus banget. Lihat lampu malam-malam kelap-kelip di bawah sekitar Bandung, khususnya pada larang. Untuk menuju ke sini lama perjalanannya dari base camp ke puncak, hanya dibutuhkan waktu kurang lebih satu jam, tergantung tempat lambatnya kita perjalanan. Bulung ini dikelilingi bukit-bukit yang indah. Dan ini salah satu spotnya untuk berfoto-foto selfie, bagus di tempat ini. Seperti yang kakak saya lakukan, dadah-dadah. Menurut info warga disini, dulu namanya Gunung Pencalikan. Dan sekarang lebih familiar namanya Gunung Bendera. Karena sejarahnya, dahulu kalah beberapa, ada beberapa rombongan pemuda-pemudi yang bersama-sama mengibarkan bendera di gunung ini. Untuk memperingati kemerdekaan Indonesia. Oleh karena itu, gunung ini dinamai Gunung Bendera. Dan di area camping terpasang beberapa bendera di tiang bambu. Bendera sebagai simbol kemerdekaan Indonesia dari penjajahan bangsa asing. Dan melambangkan simbol perjuangan para pahlawan bangsa. Saya semangkata melakukan desktop yang akan jadi berangkat dan terlalu pagi dari bangsa. Kurang lebih perjalanan dari lembang satu jam setengah melakukan pendakian satu jam. Alhamdulillah kita juga ketemu sama pendaki Daji Anjur. Satu jam istirahat, berfoto dan mengambil video, akhirnya saya turun kembali ke Basecamp. Sekian untuk video saya kali ini. Mohon maaf bila ada salah satu kata dalam penyampaian. Dan bila kalian suka dengan video saya, jangan lupa di subscribe, komen, like, juga share. Nyalain loncengnya setiap ada video baru dari saya, gak ketinggalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.